Awalnya dari banyaknya sampah yang berserakan, terus dari daun-daun pisang, saya terpikir bahwa kenapa kita tidak memanfaatin sampah itu menjadi sesuatu yang ada harganya. Awalnya ide dari sendiri ya, ide dari sendiri. Kemudian kita ya ajak anak-anak muda, rekarang saruna khususnya untuk berkegiatan mengelola kalakai atau sampah itu sendiri. Jadi untuk hasilkan tambahan gitu ya. Di sampingan tambahan juga ada nilai seni kita. Lihatnya jadi indah gitu, jadi senang melihat putusannya. Semuanya kita dari debong pisang, alhamdulillah bukan cuma ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan, terus kita peduli dengan lingkungan kita, jadi bersih. Terus pohon-pohon pisang kita juga terawat, karena kan yang kedobong kalakai ya kalau kita sebut, kalakai pisangnya itu jadi bersih. Kalakai itu kalau bahasa Sunda itu, kalakai itu sampah ya, sampah ada daunan. Berdaunan, yang berserakan ya. Itu terinfirasi dari situ. Bila, sekarang sudah. Ini lukisan yang keberapa puluh ya, sekitar ke empat puluh lukisan ya. Kita buat. Mungkin kita pasarnya kan masih belum begitu jauh. Belum berani lah kita, masih tahap, coba ya baru satu tahun maklum ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.